Intro Halo Sobat Hino, kembali lagi bersama saya Gita Tentunya masih di podcast Halo Hino On Air Udah lama nih kita gak ngobrol-ngobrol ya Sobat Hino ya Nah sekarang kita kembali lagi dengan bintang tamu Yang pasti Sobat Hino gak bisa tebak ini siapa Ini jarang terjadi Sobat Hino, bisa tebak gak siapa Hari ini kita dekat datangan Bapak Santi Kuardoyo CEO Direktur Hino Motor Sales Indonesia Pak Santi Kuardoyo, apa kabar Pak? Baik, selalu baik Baik, mantap, cincinnya udah gini-gini Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bapak Pak, boleh diceritain gak sih Pak, ini latar belakang Bapak Dan gimana sih perjalanan Bapak selama ini menjadi CEO di Hino Indonesia Oh gitu, ya Saya masuk di Hino tahun 2012 ya, awal tahun 2012 Sebelumnya saya ada di Nissan Kemudian saya join ke Hino awal tahun 2012 Menggantiin almarhum Pak Benny Ya udah, dari jalannya itu ya saya belajar lagi karena saya dulu backgroundnya dari passenger Saya belajar untuk masuk ke dunia tracking dan bus Komersial ya Pak Komersial Dan ya saya lihat Hino potensinya cukup besar ya Dan apa namanya Indonesia kan juga negaranya juga besar, luas, pasti butuh transportasi Betul Dan yang paling seru memang ya teman-teman Hino ini anak-anak muda semua sih Bapak kan juga masih muda Ya dulunya 12 tahun yang lampau gitu 12 tahun yang lampau Berarti Bapak udah 12 tahun digabung bersama Hino Indonesia 12 tahun gabung di Hino Motosis Indonesia Keren banget, 12 tahun Sobat Hino Pak Santiko bergabung dengan Hino Indonesia Nah Pak, visi apa sih yang Bapak bawa selama kepemimpinan di HMSI ini Pak Jadi gini ya Saya sih pengen lah ya Saya pengen Pengen sekali dengan adanya saya ini Bisa Bisa menularkan sesuatu yang positif untuk Untuk staff saya atau rekan-rekan saya Jadi Dari pengalaman saya Kalau saya lihat Teman-teman atau staff saya Sukses itu saya happy Tapi kalau pas Ketemu teman yang Yang ya Anak buah saya Yang dia bilang Pak, saya mau Usaha sendiri Tau-tau Telepon lagi berapa tahun Pak, saya minta butuh Apa namanya Kerjaan lagi Saya sedih Waduh Dan saya selalu ngomong ke teman-teman Bahwa Yuk yakin nih Mau ini Saya selalu ambil contoh bahwa Yuk sekarang dapat Perak Kalau bisa Yuk besok dapatnya emas Jangan dapat perunggu Sayang kan Jadi Tolong dipikir ulang Nah hal-hal itulah Jadi saya pengen Keberadaan saya itu berarti lah Dengan teman-teman Apagi Kalau saya lihat nih Teman-teman ini kan Saya boleh dibilang Ya Mungkin Udah Paling tua lah ya Atau tua lah Bukan paling lah Jangan pak Mudah-mudah Tualah ya Dibandingkan rekan Jadi saya pikir Saya pengen anak-anak bu Ayo Masa-masa Bekerja ini Saya boleh bilang Masa-masa belajar lah Belajar-belajar Terus Supaya Nantinya Mereka-mereka Akan jadi leader Kalau jadi leader Kan mereka Udah gak bisa belajar lah Atau belajarnya sedikit lah Jadi Untuk proses itu Bisa jadi Untuk leader kan Butuh Pengalaman-pengalaman Nah disinilah Yang Saya pengenin Anak-anak tuh Selalu belajar Belajar Untuk jadi leader Jangan takut Saya bahkan Saya pernah bilang Jangan takut salah lah Jangan takut salah Yang penting Kita Bekerja ini kan Bukan untuk Kepentingan Pribadi Jadi bukan Benar-benar Tapi dengan dasar Ini untuk company Jadi Ada reason Ada alasannya Salah Saya pikir wajar lah Manusia namanya Nah disitulah Di proses Membelajarannya Dan proses Pendewasaannya Sama lah Saya juga dulu juga Dari gak tahu Tahu belajar Salah Yang aku salah Dimarahin customer Dimarahin atasan Iya memang Salah Namanya salah Itu kan Pembelajaran Pembelajaran Dan Sama lah Kayak sama Saya sih balik Ngajarin Seperti anak kita Kan sama Kalau lu salah Ya kita marahin Kadang kita Jewer Kita cupit Hal yang wajar Jadi ya Itu proses lah Jadi itu Kira-kira Itu secara Pribadi saya Ke staff saya Atau Teman-teman saya Kalau secara Kerjaannya Saya Boleh dibilang Saya tuh Kadang Gimana ya Saya punya Keinginan Keinginan Dream Keinginan Contoh Kayak di Hino itu Jago Di Truckingnya Nah saya Saya juga Pengen Lebih Pengen Bus Hino ini Juga bisa Khususnya Gede Bisa jadi Menguasain pasar Saya lihat juga Memang Waktu itu Memang udah Menguasain Cuma Saya lihat Mesti terlalu Semu Karena Waktu itu Waktu itu Banyakan Pemain-pemain Bus itu Eh dealer Dealer Bus itu Kan pemain Bus besar Sinarjaya Hiba Mayasari Dan Aribi Dan lainnya Jadi Saya kok Mesti meragukan Ini apakah Kuat nih Fondasinya Kan padahal Pemain Bus kan Banyak Jadi Waktu itu Saya punya Dream bahwa Saya pengen Bus ini Kita lebih Nguasain Dan Bisa Nguasain Seluruh Indonesia Selayaknya Trucking Sangat Sama Jadi Market Jadi Itulah Yang saya dorong Terus Supaya Lebih kuat Dan lebih Kokoh lagi Untuk Sektor Bus Itulah Kira-kira Di situ Jadi Itu yang Saya Ya Kita sama-sama Dengan Tim Bus itu Untuk Lebih Aktif lagi Lebih agresif Oke Pak Gitu Kira-kira Selama perjalanan Bapak ini Pasti banyak Tantangannya Untuk yang Dihadapi Sama Hino Dalam Operasional Sehari-hari Gimana sih Pak Cara mengatasi Tantangan-tantangan Ini Selama Bapak 12 tahun Di Hino Ini Tantangan Menurut saya Saya selalu Saya selalu berusaha Maksudnya Tantangan ada Tapi kita terus Berusaha Kita cari Jalan keluar Dan Apa namanya Adalah Jalan keluar Jadi kita harus Kerjasama Dengan Teman-teman Di Tim kita Terus Menurut saya Apa namanya Kerjasama Dan terus Kita usaha terus Usaha dan kerjasama Usaha dan kerjasama Dan Tantangan-tantangan itu Hal yang wajar Menurut saya Yang penting itu Tadi yang saya bilang Gimana kita Terus berusaha Dan kita cari Waktu yang tepat Kan ada Istilahnya Ada Ada waktu Dan ada Kesempatan Time and opportunity Itu kita lihat terus Begitu kita masuk Waktunya kita hajar Ada kesempatan Kita hajar Terus Seperti Misalnya Kayak bus kita Waktu itu Kita hanya Punyanya mesin Konvensional Kemudian Begitu keluar Euro 4 Kita Wide Wide Air Suspension Itu Momen yang bagus Kesempatan bagus Waktunya juga Tepat Karena habis Covid Kita kerut Kita hajar Terus Gitu Jadi Tantangan Pasti ada Cuma ya Kita Kan kita Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kalah Gak boleh Terus Nyerah Tapi Terus Kita Saya percaya Kok Ada Waktu Dan Kesempatan Itu Pasti ada Time and opportunity Sobat Kino Dan Selalu Berdoa Saya ingat Apa Namanya Istri Saya Selalu Bilangan Saya Ketangan Merasa Takut Bisa Apa Enggak Selalu Oke 99% Ketakutan Itu Tidak Terjadi Nanti Sukses Terus Mantap Terima kasih Oke Pas Sebelum kita lanjut Kita mau Bilang Sobat Kino Saksikan video berikut ini Kita kembali lagi nanti Oke Sobat Kino Sudah lihat video-video Pak Santiko Yang agak-agak lucu Pasti di videonya itu Tidak pernah melihat Pak Santiko Kayak gitu kan Nah Abis itu kita mau lanjut Ngobrol-ngobrol lagi nih Bareng Pak Santiko Pak Kino ini kan market leader nih Pak Yang seperti tadi Pak bilang Pastikan punya pelanggan Banyak dong Pak Gimana sih Cara Kino Memastikan Kepuasan pelanggan Tersebut Pak Pertanyaan Gak sulit Ya memang Satu Kita Balik lagi lah Kita ada Dua ya Sebenarnya pendekatannya Satu pendekatan Masalah Hubungan Relationship Kita dengan customer-customer Hino Kita Dekat sekali Kita selalu berusaha Untuk dekat kita Kalau visit ke daerah Selalu ketemu Dan selalu Peramah-tamah Kita Dekat sekali Kemudian juga Itu dari satu sisi Satu sisi lagi Kita bicara produknya Ya gak Gak bisa dipungkirin Kita bicara Relation-relation Hubungan baik Hubungan baik Tapi bicara produk Ya juga harus Gak boleh Abal-abal lah Kaleng-kalengan Jadi ya Produk harus Kalaupun ada masalah Kita harus cepat tanggap Dan Ya Saya pun kadang Juga harus ikut Menjembatanin Untuk kontak Dengan customer-nya Atau customer Saya bilang Gak customer Oke Anytime Bapak boleh Telepon saya Bapak atau Ibu Boleh telepon saya Kalau ada problem Ya Ya itu konsekuensinya Dan kita harus Cepat tanggap lah Jadi Supaya problem itu Terpecahkan Karena Kita paham ya Bahwa truck atau bus itu Berhenti satu hari Itu berarti Uang Gak dapat pemasukan Gak dapat pemasukan Jadi ya kita harus Secepatnya Dan Cepat gimana kita Melakukan Problem solving itu Gitu aja sih Bapak selama ini Touch langsung ya Ke customer ya Iya Jadi kita Selalulah Jadi Visit ke Daerah Kita Visit ke customer Atau kita Payphone Kita sering Keep contact Jase hello Ulang tahun Kita Kasih ucapan Selamat ulang tahun Ada hari-hari raya Kalau dia Nasrani Kita kasih ucapan Selamat natal Kalau muslim Kita kasih Hari raya Lebaran Gimana caranya Untuk tetap Close Keep close Terus problem solving Yang cepet Ya Pak Ya berarti ya Nah tuh Sobat Hino gitu Caranya tuh Gimana sih tuh Gimana menjaga Kepuasan pelanggan gitu Kalau dari Pasantiko Nah Pak Siapa sih Sosok yang Menginspirasi Bapak Dalam Kepemimpinan Bapak Ada gak nih Sosok yang Bapak admire gitu Kebemimpinan ya Kalau Saya Dulu itu Punya Atasan Ya Salah satu Atasan saya Itu Namanya Pak Angki Kamaro Angki Kamaro Angki Kamaro Itu dulu Direktur Marketing Di Indomobil Oke Itu Dia betul-betul Orang yang Habel Dan dia bisa Masuk segala Lini Jadi Itu menjadi Satu cerminan Saya Dan memang Kebetulan Waktu saya masuk Di Indomobil Beliau yang Mau Menseleksi saya Mau wawancar Jadi Ya waktu itu Saya sempat juga sih Karena Saya orang baru Jadi Sebelum Waktu dipanggil Itu Saya sudah sempat-sempat Maksudnya saya Baca-baca tuh Majalah-majalah Kan waktu itu Ada tuh majalah Yang 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 Mengulas profil Pengusaha Salah satunya Pas Kok beliau Jadi Saya baca-baca Jadi waktu itu Ya cair juga Waktu 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 Apa namanya Interviewnya Jadi Tapi memang Di luar itu semua Saya lihat memang Almarhum Anggi Kamer Memang Saya salut sama dia Bisa menjadi sosok panutan Gitu ya pak ya Di samping Senior-senior Yang lain ya Tentunya pak Banyak lah Saya Pada dasarnya Saya selalu belajar Saya sampai Saat ini pun Saya mengatakan Saya mesti belajar Ya Ya itu tadi Yang saya bilang Waktu Begitu masuk Gino Saya harus belajar Begitu Pengganti Ada Tony Sang Ganti Ke Kayano Ki Sang Saya belajar juga Ke Ujida Sang Saya juga belajar Kita ambillah Yang mana-mana Yang positif Pak Anggi Kamaro Ya Bapak Sosok Inspiratif Untuk Pak Sandiko Sobat Hino Nah pak Sobat Hino Kebanyakan Masih pada Generasi muda Ceritanya Ada saran Gak sih pak Untuk generasi muda Yang ada di HMSI Saat ini Aduh takut Saya sih Lepas dari yang Tidak lepas ya Dari yang tadi Statement saya di awal Bahwa Anak-anak muda itu Tetap Kalau kita mau Bisa Maju Kita tetap harus Banyak belajar Kerja keras Pastilah ya Namanya kerja keras Harus kerja Dengan Dengan Sungguh-sungguh Tapi Belajar itu penting Sehingga Kita tahulah Oh Salah nih ya Berarti kita belajar Untuk supaya Gak salah lagi Jadi Kan ada istilahnya Masa jangan sampai Masuk lubang Yang sama Dua kali gitu Nah hal ini Supaya apa ya Supaya Kita gak buang-buang waktu Kita juga terus bisa Improve Maju Berkembang Intinya satu Belajar lah Belajar Jadi kita gak boleh Berhenti belajar Sampai kapanpun itu ya Pak intinya ya Orang pandai Ya smart Yes Tapi kadang Kalau mereka Enggak banyak belajar Susah Oke Dan tentunya Dalam kerja ini kan Ada yang kita sebut Satu lagi adalah Respek Kita harus Bisa Menghargai Menghargai Satu sama lain Karena apa Kita bekerja Bukan sendirian Kita bukan robot Yang hanya On off Gitu aja Tapi kan kita bekerja Dengan satu tim Jadi kita harus Respek Menghargai Satu sama lain Oke Belajar Menghargai Satu sama lain Ada lagi gak Pak? Udah itu aja Yang penting itulah Kita sama lah Saya juga selalu Ngomong juga ke Anak-anak Ayo belajar Jangan takut salah Semakin kita takut salah Semakin gak maju-maju Semakin gak maju-maju Yaitu Salah Terus kita belajar Jadi bener kan Jadi baik Oke Jadi Sobat Ino tuh Diikutin tuh Kita sebagai generasi muda Kita harus rajin belajar Harus menghargai Orang lain Itu penting banget Semuanya ya Pak ya Oke Pak Biar gak tegang-tegang amat nih Dari tadi serius banget Gitu ya Jawabnya Nih denger-denger Pak Santiko nih Punya hobi Sepedahan Boleh ceritain gak sih Pak? Kenapa sih bisa Suka banget Sepedahan gitu Kan capek Pak Gue Iya sih Kadang juga Kalau main sepeda tuh Di tengah-tengah jalan tuh Jam 2 siang tuh Saya juga mikir Kok bodoh Naik sepeda Siang-siang Jam 2 panas Apa yang dicari sih Gitu ya Ya tapi seneng sih Jadi gini Memang hobi saya Dulu sebetulnya bukan Sepeda ya Saya hobi saya dulu Ada yang Yang itu Terus Terus Sama tenus Sama tenus lah Ya Ya dulu Saya hobi Hobi olahraganya Agak Ngawur-ngawur gitu lah Ya Dulu suka bela diri lah Saya Terus Masuk ke hobi Tenas Tapi gara-gara tenus Tapi gara-gara tenus itu Saya problem di Back pain saya Pinggang Jadi waktu itu sempat Ada Apa namanya Penyempit apa Syaraf kecepit gitu Istilahnya Bapak semangat banget kali Mungkulnya Mungkin itu ya Jadi Jadi syaraf kecepit Kemudian saya operasi Dari situ Saya setelah itu Saya mulai Berenang Tapi kok kurang enak ya Kurang ada tantangan Akhirnya saya lari Masuk ke sepeda Ya Waktu itu sepeda Kita bermain MTB dulu kan Mountain bike Mountain bike Jadi pagi-pagi Kita naik mobil Ke puncak Nanti digadok Turun Naik lagi Sampai di puncak pas Baru masuk ke Kebun-kebun teh Udah bermain lah Di situ MTB-an Sekadang ke Bendungan Jadi Luhur Selama jam ke Bogor Di Sentul itu Naik situ Di apa Pondok Peburu Di situ Tapi lama-lama Semakin lama nih kok Berangkat pagi Pulang Jam 7 malam Jam 8 Kadang berangkat Jam 7 Pulang jam 2 pagi Ngapain pak Berburu Ako naik sepeda Jadi sih Nama-lama capek juga Dan Ya balik Apa namanya Terus kita coba-cobalah Bermain Road bike Oke Di jalan raya Road bike kan cepat lah Kita berangkat Jam 7 Jam 6 Jam 7 Jam 10 Udah balik Kita udah bisa dapet Mungkin 100 kilo Balik Nah itulah Berlanjut terus Nah terakhir ini Saya agak berhenti Kenapa pak? Karena Jatuh Kecelakaan Jadi Saya agak Takut-takut juga Kecelakaan Jadi saya agak berhenti Jadi sekarang Lebih banyak Olahraganya Jogging aja Oh jogging Tapi masih Dikit-dikit Main sepeda gitu pak Iya Sikit-sikit sepeda Berarti ini pasanti kok Olahragawan Termasuknya juga ya Suka olahraga Bukan olahraga Oh iya Suka olahraga Iya Apa Bela diri Tenis Sepeda Jogging Nggak mau merambat Ke cabang Selanjutnya pak Jadi kalau sekarang Katanya Katanya orang tua Golf pak Lagi ini pak Golf Saya kok Nggak Dapet ya Nggak Dapet Dulu pernah nyoba Tapi Saya Nggak Dapet Satu kepuasannya Jadi ya terakhir ini Kata orang sih Kalau udah tua ini Masa otot Semakin kecil Jadi justru Angkat beban Jadi saya coba lah Angkat beban Ayo siapa yang mau Angkat beban Sama pasang Boleh Nah pak Selain sepeda Tadi ya Tapi sudah Beralih ke jogging Katanya nih Suka buat makan Duren Oh itu iya tuh Kalau itu Hobi tuh Saya terus Saya Dulu Makannya emang agak ngawur lah ya Dan Over lah Saya Berapa tuh pak Biasanya tuh dulu pak Dulu saya pernah Satu Maling banyak sehari Satu hari Tiga sih Tiga buah sendiri Tiga buah Sendiri pak Diri Nggak enak itu pak Waktu itu nggak sih Tapi Nggak pusing Nggak apa gitu Wah Nggak Aman Kesehatan aman Nah itu yang nggak aman Oh nggak aman Itu yang nggak aman Akhirnya Mulai dikurangi Iya Ya ini mungkin Untuk teman-teman semua ya Ini saya pikir Ini Ya inilah Saya Saya hobi sepeda Ya Kadang kita mainnya Turing ya Saya memang Kebut-kebutan Saya udah nggak kuat Jadi mainnya Turing Turing kita Kadang Pernah itu dari Bekasi Saya ke Bandung Itu 150-an 150 kiloan Dari Bekasi Kalori Sekitar 5 ribuan Nah itu Sebelum itu Saya makan durian Banyak sekali Nah Makan durian banyak Saya pikir Dengan pemikiran Oh nanti kan Saya ada acara Ngoes Saya ngoes jauh Pasti akan habis Kalorinya Atau Akibat dari durian itu Atau gulanya Saya Ya saya makan banyak Setelah itu Ngoes Setelah itu Seminggu kemudian Saya cek darah Masih tinggi juga Nggak ngaruh Nggak ngaruh Jadi Dari situ saya Kurangin lah Ya memang Untuk ngilangin Susah Khususnya durian Jadi saya ngurangin aja Ngurangin aja Jadi dua Ya Satu lah Satu aja itu Udah banyak banget loh Pak Itunglah satu Tiap buka ini Ada enam berarti kan Buka lagi Kalau kebukannya ada empat Empat kali enam Astaga Pak Ya semoga Bapak Makan durian Tapi itu tersehat Terus Pak Bicara durian ya Ini menarik Saya bilang Saya kan suka Tadi saya bilang Saya suka Muter-muter Ketemu customer-customer Di seluruh Kota Kota Atau daerah Indonesia Durian Indonesia Nggak kalah Dengan yang namanya Musangking ya Ini yang Katanya Musangking enak Plekton enak Tapi durian Indonesia Juga enak Paling enak Durian menurut Bapak Yang menurut saya Paling enak itu Durian di Belitung Belitung Namanya apa Pak Tembaga Oh durian tembaga Kuning gitu ya Yes Kemudian di itu juga enak Tembaga paling enak lah Selama ini ya Saya lihat Kemudian di Sampit itu juga enak Sampit Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah ya Enak tuh Namanya Otak Udang Otak Udang Baru denger nih Durian namanya Otak Udang Saya juga nanya Kenapa disebut otak udang Iya Pak Warnanya kuning Kayak otak udang Oh Kayak lay Apa ya Bukan dalemnya Oh dalemnya Dagingnya tuh Daging buahnya tuh kuning Ya kayak udang tembaga Kayak musangking Pak Sebelum kita lanjut Ngobrol-ngobrol yang ini Kita break dulu sebenarnya ya Pak Tungguin Sobat Hino Kita ngobrol-ngobrol selanjutnya Terang Oke Sobat Hino Sekarang kita ada di segmen terakhir Kita lanjut ngobrol sama Pak Santi Kowardo Yuk Pak Ini kan Bapak Jalan-jalan Terus keluar kota gitu ya Pak ya Seberapa besar sih Peran keluarga Bapak nih Dalam mendukung karir Bapak Dan gimana sih Bapak tuh Menjaga kedekatan Kan namanya pergi-pergi terus kan Pak Nah itu gimana sih Menjaga kedekatan Bapak Dengan keluarga Di tengah kesibukan Bapak nih Kebetulan Jadi gini ya Kebetulan Anak-anak saya kan udah Bada keluar rumah ya Jadi mereka udah bada kuliah Yang Anak saya tiga Yang Laki Perempuan-perempuan Perempuan Dan yang Ini udah married Dan ini kebetulan Ada sekolah di luar ya Jadi Rumah sih kosong sih Jadi Ya Ya gitu-gitu aja Berduaan doang sama ibu ya Pak Ya paling sama mertua saya Jadi Ya Ya istri saya Ini kok Ya mengetahuin lah Memahamin Dan menyadarin bahwa memang Ya Ya Tugas saya demikian Dan kebetulan Istri saya juga Ada kesibukan ya Dia kan aktif di Apa Di lingkungannya Dia Keagamaannya Jadi Fine-fine aja sih Ya paling kan kita Seperti minggu Dan Ya Begitulah saya gak ada Ini kok aman-aman aja Selalu didukung ya Pak Ya istri saya yang dukung kok Dan Ya kita selalu Bersyukur aja Ya betul Bersyukur itu nomor satu Pak Kita bersyukur Jadi Dan kita semuanya Saya dan istri saya terbuka lah Apa-apa ya kita ngobrolin Kadang ya maaf-maaf Kadang Urusan kantor Saya juga ngobrol Eh saya punya masalah Jadi ya istri saya kadang ngomor Ngasih masukan Terbuka ya Pak ya Terbuka Jadi Semuanya Bahkan gaji saya juga terbuka tuh Aduh Ini jangan-jangan Kayak kita-kita nih ATM-nya dipegang Sama saya Istri-istri Ini kan Hino nih punya cabang Dari Sabang sampai Merauke Pak Kira-kira Bapak udah datengin belum Di semua lokasinya nih Pak Eh Dari segitu banyak Yang Belum pernah Yang Gini Yang Semuanya sudah Satu Yang belum tuh terus terang Satu yang belum itu Ada di Yang selalu kelewatan tuh Masih di Pulau Bangka Bangka Persada ya Berarti ya Pak dealer Persada ya Sama Kaltara Kaltara kan memang belum ada kan Oke iya Kalimantara Lah Bapak nyobain Buruin Bangka Masa Bapak gak ke dealernya Pak Di Belitung Oh iya itu di Belitung Kesoalnya dia bak Bangka Belitung sebelahan Gitu ceritanya deketan Padahal mau jauh 6 jam tuh pake Pake apa Pake Pake kapal Berarti dari 41 dealer itu Cuman satu Mohon maaf nih saya Tapi 40 itu udah Wow Banget Pak Wow Hebat banget Bapak Selama 12 tahun Udah ke 40 dealer Yang Hino punya nih Tinggal satu lagi Mungkin besok main-main next Pega dogging gitu ya Pak ya Habis itu mampir makan durian Makan durian lagi Nah Pak Ini Bapak punya Pesan khusus gak sini Untuk Pendengar podcast Halo Hino Baik itu customer Dealer Atau keluarga besar Hino Indonesia Pesan khusus dari Pasanti Komar dulu Apa ya pesan dia Pesan khususnya ya Kita Ya satulah ya Tadi Saya sih coba Merangkum yang Tadi saya bicarain ya Jadi Satu Kita harus Kalau kita mau maju Kita harus Belajar Kita harus berani Jangan takut salah Tapi kita harus belajar Kemudian juga Kita harus Harus bisa Menghargai Respek Sesama Ya Karena kita akan Bekerja dengan tim Dan juga tentunya Kita harus tetap Bersyukur ke atas Saya rasa itu aja lah Simple Selalu bersyukur Respect Belajar Itu yang paling penting Ya Integrity harus tetap ada Kita akan berbicara Ini untuk Bukan Kita sama pribadi Kita bicara untuk Company Karena kita Bekerja di Company tersebut Oke Itu Sobat Hino Dengerin baik-baik Pesan dari Bapak Santi Kowardo Pak Ada gak sini Cita-cita yang belum Kesampean di Hino Ada Belum kebangka Itu satu Sebetulnya Banyak sih Ya Ada banyak Yang belum Bisa tercapai Ya Itu yang tadi saya bilang Dream saya Jadi Satu Khususnya di Dunia Perpis Saya Mimpi saya Saya pengen Jawa Saya udah kuasain lah Hino cukup kuat Di Pulau Jawa Yang Saya mau kuasain lagi Yang saya mau Rambah adalah Di Sumatera Sumatera Tapi udah mulai banyak ya Pak Sumatera Sumatera sudah mulai bergerak Tapi Saya belum melihat hasilnya Yang Ya Belum-belum-belum final Maksudnya Belum-belum dapatkan sesuatu yang 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 hasil yang benar-benar Misi bergerak Progresnya positif sih Kemudian Sulawesi Juga Itu juga Masih Saya juga Pengen menguasain Karena itu Menurut saya Sulawesi akan Besar Karena Daerahnya subur Dan juga Nantinya juga Akan dibuat Saya kalau Saya lihat Master planenya juga Akan dibuat Jalan tol Tol juga Kayak Sumatera Karena menurut saya Transport Bus adalah Moda yang Paling ekonomis Dan paling tepat Untuk di Indonesia Kenapa? Karena daerahnya Luas Kemudian Tingkat Perekonomianya Itu Tidak merata Di Indonesia Jadi Ada yang Kayak di Jakarta Ada yang Kayak di Garut Jadi Kalau Even Pakai kereta api Seperti yang Di Pulau Jawa Ternyata juga Bus Transportasi Bus Mesti cukup Bagus Dan juga Itu dari sudut Akab Kemudian dari Pariwisata Indonesia juga Besar Dan pariwisatanya Cukup banyak Nah ini juga Potensi juga Jadi itu Jadi itu Kira-kira yang Semi Sibloon Sibloon Dapat Apa Hasil yang Boleh dibilang Yang memuaskan Bagi saya Karena ini Proses ini Dan juga Tentunya Masih ada Beberapa Lahan yang Masih Menurut saya Masih Belun Masih Harus Kerja keras lagi Ada beberapa Sektor yang Mungkin di Penjualan Government Itu juga Sangat Dengan adanya IKN Ini juga Itu kan Hal yang sangat Positif ya Untuk kita Bisa Bermain disana Karena dengan IKN Tentunya Daerah Kalimantan Sekitarnya Juga akan Berkembang Betul Karena kan Ibu kata baru Juga ya Pak ya Saya rasa itu Dan juga Yang paling penting Adalah Saya sebetulnya Misi Apa Eh Butuh Waktu Atau Ya butuh Waktu Dimana Untuk Membuat Kader-kader Di Hinomotorsis Indonesia Itu yang Salah satunya Yang Yang saya Pikirkan Karena Apapun kan Umur gak bisa Boong Umur akan Jalan terus Dan itu Ya yang Sudah Yang sudah Uzur Nanti yang Bawahnya Akan harus Naik lagi Nah ini yang Pengkaderan Ini Perlulah Kira-kira itu Saya doain Cita-cita Bapak Kesampean Semuanya Doain Sobat Hino Jangan lupa Amin Nah Dan jangan Sirus-sirus lagi Saya mau nanya Itu dari tadi Gini-gini Bapak Suka banget Tama cincin Iya Jadi Cincin Ini Saya Saya Apa ya Saya Ter Oke lah Saya bilang Niru lah Niru Atau Saya bilang Ayah saya Dulu Suka pakai cincin Oke Ya emang Orang-orang Zaman dulu Suka pakai cincin Dan Istilahnya Ya Kalau orang Jantan Itu pakai cincin Gitu loh Nah Ayah saya Jadi saya juga Ayah saya Banyak Ninggalin Warisan-warisan Itu cincin Saya juga lagi Pak Saya gak ngerti Tapi harus diapain Pak Ada dua dus Kayaknya Jadi ya Itulah Jadi saya Saya Salud lah Sama Saya juga Meneladarin Ayah saya Jadi Saya pikir ya Saya juga suka Gini Dan Atau berapa Warisan dari Ayah saya Tapi Bapak punya Pilihan sendiri Gitu Biasanya Ada favoritnya Gitu Ini Gak tahu ya Saya ngomong Gini Tapi oke Saya bilang Apa adanya Saya dulu tuh Suka Suka Baca-baca Ini Baca-baca Apa namanya Bacaan-bacaan Yang dari Jawa Kuno Brimbon Brimbon Itu Orang tuh Kadang Berkaitan dengan Woton Iya Betul Woton Woton Kalau orang Jawa sih Ngerti Pak Woton apa ya Woton lah Mungkin teman-teman Tahu Woton Nah itu Siap Woton tuh Ada Ada Oh ini Ngomong Woton ini Cocoknya Pake warna apa Cincinnya Apa Batunya Baru tau nih Kalau Woton tuh Ada batu juga Jadi Ya saya Saya follow Saya ikutin Saya bilang Oh kamu Kamu Wotonnya sekian Ini Kamu harus cocoknya Pake batu Ini Pake Warnanya yang Seperti ini Saya Ya saya ikut Saya ikut aja Saya bukannya Apa ya Percaya gitu Tapi Ya Saya kebetulan Suka gitu Jadi ini Misalnya dia Dia minta Cocoknya Pake Ininya putih Warna-warna Inilah Perak Terus ininya Putih Saya pake Tapi bapak punya Banyak sebenernya Ada beberapa Banyak sih Beberapa Beberapa Tiga dus Saya mau ikutin bapak Saya mau lihat Tonton saya Warna apa Nanti saya pake Siapa tau Saya bisa jadi Kayak pasantiko Kayak batu Dia bilang Saya bilang Kamu cocok Pake kecubung Ya udah Ini Makanya saya Kadang pake yang Biru Oke Itu kecubung Nah ini pun Juga kecubung Tapi kenapa Beda warna Pak Kecubung Tapi kecubung Ini ada warna-warna Kebiru-biruannya Nih Oke Gitu Nah Sobatina ya Bagi Hotman Paris nih Beda lah Hotman Paris Itu mahal lah Kalau ini Enggak lah Ini cuma Saya aja Ya saya Lebih apa Lebih pedi Coba aja Sobat Hino Lihat foto Pasantiko Dimana yang Gak pake cincin Nah itu bikin quiz nih Dimana Foto Pasantiko Yang gak pake cincin Oke pak Terakhir Kemarin kan dateng nih Ke Posko Mudik kan Oh iya Iya kan Nah kenapa sih Bapak nih Sayang banget Kayaknya nih sama Bes Kan kebanyakan Posko Mudik ini kan Bes-bes nih ya Nah kenapa sih Bapak nih Sayang banget nih Sama Bus nih Ya itulah Tadi Ya jadi Dream saya adalah Saya bisa nguasain Perbasan ini Dengan Semaksimal Mungkin Seoptimal Mungkin Dan Untuk mencapai Itu kan Perlu adanya Perlu adanya Apa namanya Layanan Atau services Yang bagus Maka itu Posko Mudik ini Kita lakukan Ya Dan juga Mungkin juga Saya juga Ya Di Posko Mudik itu Banyakan kan Bes-bes yang Bada Waktu lebaran kan Banyak bes Jadi itu yang saya Saya Backgroundnya adalah itu Dan juga Saya melihat ya Saya respect Kepada Para mekanik yang Tugas di sana Ya karena Waktunya lebaran Harusnya pada Kumpul Si Rahatur Rami Dengan keluarga Tapi mereka Jaga Harus melayani Saya berusaha Kalau Posko Mudik Saya akan Hadir di situ Ya saya Keliling Satu persatu Ya Sometimes Ya saya Bawain Bingisan-bingisan lah Saya berikan ke mereka Terakhir deh Sekali lagi Lo punya bis gak pak? Gak kuat Gak kuat model Tapi punya Punya Keinginan gak sih pak Kalau misalnya Tiba-tiba Dapet duit banyak Gini Ah mau beli bis A1 Jujur Saya bilang enggak Oh enggak Karena saya dulu gini Ya Ini Ini cerita lagi Saya Jadi Kamu Saya jadi cerita Cerita Keluarga saya Dulu Ayah saya tuh Punya truk Oke Punya truk Mungkin Sekitar lima Tapi Dalam jalannya Waktu Dia Ayah saya ini Nah Waktu punya truk Itu saya ikut-ikut Saya ikut-ikut Kalau ada turun Masih Saya ikut bantu Kalau Biasanya mereka kan Hari Minggu Minggu kan Saya enggak Libur kan Jadi saya ikut bantu Ayah saya Kalau manggil Montir Mekanik Itu kan Minggu-minggu Jadi kita pagi Sampai malam Kita bantu Turun mesin Ganti Segala macem Kemudian saya ngurusin Kalau supir berangkat Saya ngasih uang saku Segala macem Nah itu Nah Tapi Jalan-jalannya Waktu itu Mungkin Dua atau tiga tahun Ayah saya enggak tahan Dia Enggak tahan kenapa pak? Stress Karena? Kalau malam Ada telpon Sudah enggak bisa tidur Kenapa pak? Dia bilang pak Pak, mobilnya mogok Pak, mobilnya kecelakaan Pak, muatannya hilang Itu yang buat Memang mental Ayah saya mungkin Enggak cocok Jadi Pengusaha truk Yang Kita tahulah Truk itu kan jalannya Mileagenya panjang Di jalan juga Banyak masalah Nah Itu kelihatannya Emang ayah saya Enggak cocok Jadi pengusaha truk Jadi akhirnya Angkat tangan Jual-jualin Stress Disitulah Jadi Ya Itulah Itu Dari situ saya juga mikir Iya ya Bentar setelah Stress juga pak Kecuali kalau yang udah besar Yang mungkin Ya mungkin ada Ada apa Persen incatnya sendiri-sendiri Oh ini bagian kecelakaan Ini bagian apa Bagian cari order Tapi dulu Yang namanya orang dulu kan Semuanya ditangani sendiri Atau mungkin baru lima ya Jadi ditangani sendiri Tapi Enggak lolos ujiannya tuh Dan ya emang ngeri sih Saya juga pernah tuh Malam-malam saya naik motor Ini Apa Mobilnya mokok Kita naik motor Bapak yang benerin truknya Sama 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 mekanik Saya bawa saya naik motor Jadi kurang lebih Bapak juga ngerti ya Mesin-mesin truk ya Sedikitnya Enggak Ya familiar lah Maka tuh saya Familiar Dengan dunia truk ini Jadi gak mau punya bis Enggak lah Udah cukup Cukup ngurusin bes Aku gak bapak juga mau ngurusin bes Sobat Hino Pak makasih banyak nih Untuk ngobrol-ngobrolnya Sama-sama Ini berkesan banget Kita akhirnya ngobrol nih Bareng-bareng Jadi Sobat Hino Bisa lebih mengenal Bapak Santi Kewardo Terima kasih banyak Saya harapkan Ya obrolan ini Juga punya makna tersendiri Untuk teman-teman Hino Maupun sahabat-sahabat Hino Jadi Terus maju Terus belajar Terus improve Terus maju Terus belajar Terus improve Dan jangan lupa Bersyukur Bersyukur Dan menghargai Menghargai sesamanya Oke Terima kasih Pak Santi Kewardo Kita tepuk tangan dulu Buat Bapak Oke Sobat Hino Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini Sampai ketemu di podcast Halo Hino selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Sonnya turut menonton! Sonnya turut menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Se Clever di점